Terima kasih Marcel, tolong disini dulu, karena setelah mengetahui insight bisnisnya, juga melepas produknya itu sendiri. Supaya lebih lengkap, kita akan simak obrolan Marcel dengan user Canon Large Format Printed Pro Series, Professional Primemaker dari Vainestra Imaging, William Stanton. Silahkan. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk William Stanton. Morning, morning. Morning. Thank you, Pak. Kita mau main apa ini? Kenalin dulu dong, siapa? Perkenalkan, saya William. Saya dari Vainestra Imaging, Professional Printmaker, dan juga Photographer. Oke. Jadi, saya kebetulan udah testing mesin dari Canon. Oke. Jadi, saya udah nyobain lebih awal. Jadi, ada beberapa... The first, orang pertama di Indonesia nyobain? Mungkin. Mungkin ya? Oke. Jadi, kita udah coba dalam semingguan ini beberapa feature. Sorry, agak debius mesinnya. Sorry, agak debius, gak apa-apa. Kuat ya? Jadi, kita cukup agak pretelin beberapa feature yang kebetulan saya udah pake Pro 561. 60 inch ya? 60 inch. Si... Gak berhasil udah 3 tahun pake yang 60 inch. 3 tahun kalau maksudnya. Oke. Robus, tahan banting dalam arti... Bukan arti dibanting kan? Bukan. Maksudnya kayak di abuse. Karena material paper itu juga sebenernya cukup merusak head printer. Yang apalagi yang kita gunain. Kita eksperimen juga. Ketika eksperimental, saya lebih percaya pake Canon. Salah satunya karena last time weren't the head. Terus saya gak perlu mikir lagi akan head rusak. Tinggal trim. Jadi, itu yang bikin kita bisa lebih kreatif. Karena kita gak terlalu mikir dan secara maintenance. Dan easy maintenance. Saya jarang manggil teknisi. Kita banyak maintenance sendiri. Terus si Canon juga cukup simpel. Jadi kalau staff yang pake si mesin tuh gak masalah. Dan si Canon ini user friendly banget. Ibaratnya kalau mobil ini mobilmatic. Jadi kita bukan bawa mobil F1. Ibaratnya ini kayak sports car, ya Porsche, or something. Yang tinggal nyalain jalan. Jadi kalau ibarat mobil. Nah, si Canon Pro 526. Boleh sambil kita bedah. Jadi sekalian more background about me. Next. Ini di tempat saya. 526. Kita ada cetak beberapa image yang disini kita cetak. Di depan kita pake 526. Pake paper gloss. Next. Jadi ini sekilas. Next. Ini kebetulan portfolio saya sebagai konstruktor fotografer. Jadi basicnya dari fotografer dulu baru memulai printing. Seperti yang tadi di info. Semenjak 2019-2020. Terus pandemi. Malah 2021 itu secara market. Naik sampai 2023. Iya. Karena saya mengalami sendiri. Jadi saya memulai printing 2019. Lalu pandemi. Ya, shit happens. Sudah invest mesin dan lain-lain. Terus shit happens. Malah grow-nya di pandemi. Dibandingkan 2019 sendiri. Jadi di 2020, akhir 2021 itu grow. Malah saya dapet project hotel. Mostly rumah. Exhibition. Itu tadinya membuat cuma exhibition photography. Restoran juga. Restoran juga. Terus kita malah manage market-nya lebih ke segment. Segmentasi lebih niche. Dan semenjak pandemi itu orang lebih aware akan artwork. Karena mereka lebih punya time untuk belajar. Lebih time punya appreciate. Mungkin mereka lebih gak dekor. Dan it's good investment. Jadi si pandemic itu secara scale up. Kita juga grow-nya di finance training ini cukup cepat. Jadi building next. Next. Ya, ini saya dapet sertifikasi di 2020 di Jepang. Dari Ilford. And then pandemic. Asibul dong, Ilford-nya apa? Jadi Ilford itu salah satu produsen paper. Mungkin difotografi dulu di film. Kita di paper. Dan salah satu sertifikasi cukup paling ketat. Untuk printing. Kita lebih ke fine art printing. Jadi dinilai itu dari clear management process. Proses printing. Lab-nya sendiri. Quality control. Mesin. Tinta semua itu di check sama mereka. Sama customer service. Nah, kita satu-satunya di Indonesia yang dapet certified ini. Ini ada di worldwide certification. Jadi di Jepang. Di headquarter Ilford. Boleh di next. Nah, ini workstation saya. Boleh di next. Ini lab kita. Kita pake 60 inch. Itu ada viewing booth. Sesuai international standard. ISO 3 dan 54. 2009. Oke. Boleh di next dulu. Ya, ini juga team kita. Next. Nah. Ini selalu saya bawa kemana-mana. Karena kita ngomongin printer. Kita ngomongin cetak. Itu gak berjauh beda dengan art. Ada kreativitasnya. Sesuai secara pola pikir. Terus ada craftsmanship. Craftsmanship itu yang menyambut dengan si mesin. Terus kita punya passion. Jadi kayak saya dimulai dari desire saya dan passion saya untuk di dunia printing. Makanya saya looking for the best machines. Jadi sebelum saya beli printer Canon. Saya sudah merepotin beberapa sales team di data script bolak-balik kesini. Saya tanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aneh-aneh. Technical issues. Tapi akhirnya saya mutusin beli Canon dan itu helpful banget. Kerana dengan animation dan desire ini kita achieve the highest standard. Kita bisa push the machine to the highest point. Kita push the limit. Next. Ini kenapa print? Kerana printing itu everlasting. All the resolution. Bisa dilihat di cetak. Dibandingkan monitor. Monitor cuma 4K. 4000 pixel. Sedangkan print itu bisa more than. 4000 pixel. 8000 pixel. Dengan dot per inchnya Canon itu 1200. 1200 x 2400. Tapi saya selalu ambil yang paling kecilnya. Supaya lebih simple bahwa. Si Canon itu. Ada dengan 1200 dpi. Kita bisa print more than 100 megapixel. Jadi kita bisa lihat resolusi lebih tinggi lagi. Terus. Dia everlasting. Kerana kita pernah lihat di lukisan atau di museum. Ratusan tahun. Itu printing masih ada. Sedangkan mungkin file kita akan gak tau dimana. Corruption in file. Hard drive. Itu hal yang mungkin sekarang. Jadi tantangan di arah digital. Karena saya mengalamin 10Kb gone. Cuma dalam waktu 30 menit. 30 menit. Kalau di print. Dan kebetulan karena file-file bagusnya udah di print. Dan saya solusi per master file print. File yang aman. Tapi sisanya hilang. Oke next. Ini konsepnya. Dari konsep. Nickel post-production. Lalu kita printing. Secara general. Di circle photography. Kalau gak di print. Ini belum selesai. Itu yang bagi saya selalu gitu. Termasuk kalau in business. Infoasin gak di print. Gak kelar. Bisnisnya. Waduh. Belum selesai ngomong. Ini tagi. Gak maksudnya. Gak maksudnya. Selama ini. Kita juga. Uang masih dicetak. Jadi bagi saya. Selama uang itu dicetak. Printing itu gak akan mati. Either way. Baju pun juga di print. Sekarang-kara. Jadi dunia printing itu gak akan mati. Makanya ketika 2009 orang mikir. Kenapa mau mulai printing. Kan udah di area digital. Printing gak akan pernah mati. Packaging ini print. Semua di print. Bahkan. Bangunan pun kan juga mereka. Ada printed materials. Jadi kayak semua print. Dan printer kayak gini. Sebenarnya juga bisa buat proofing. 12 warna. Kita bisa buat color proof. Dan itu sebagai. The master files. Supaya kita bisa tahu. The deal color nya gimana. Next. Ini di tempat saya. Ada beberapa features. Yang paling saya suka. Dari mesin baru ini. Selain kita. Obviously. Adalah lampu. Lampu ini sangat membantu. Jadi. Sebelum mesin ini keluar. Saya itu udah pernah modify machine. Dengan taruh LED. Inside the machines. Jadi. Saya itu dari semua. Coba. Modif mesin saya. Taruh lampu. Repot gak itu prosesnya? Repot. Repot. Karena saya mesti. Nyari lubang di belakang. Gimana caranya itu. Mesti gak kelihatan lampunya. Terus. Secara. Karena material yang saya pakai. Kebetulan di Venestrate itu. Kita pakai HM material. Acid free. Dan. Cost material yang lebih mahal. Dan. Kita juga mau engage. Si result nya itu. Kita cek. Itu kita harus pastiin. Ada lampunya. Nah. Selain. Itu kan. Karena saya close dengan closure ya. Kalau kerja. Jadi gak berada dust. Gak mungkin saya buka. Kayak gini. Setelah saya ganjil. Something. Pasti ditutup. Di luar mungkin sekarang. Eranya konten. Kita bikin konten juga. Kita. Biar butuh lampu. Bisa konten gitu. Kalau auto checking files. Dari atas. Saya butuh. Center biasanya. Center akan color cache. At least. Saya bisa tahu. Ini. Nabrak kertas atau enggak. Dari LDPI nya. Ada kredasi atau enggak. Dan. Features. Selain itu. Ada tinta. Karena. Kadang kita ngepring. Kita tinggal. Walaupun mesinnya cukup cepat. Ada feature si lampunya. Dan hotspap itu sangat saya suka. Karena kadang kita. Ngamu rugi. Kalau udah business. Kita pakai. Bukan tanda seru. Sampai habis. Sampai silang. Dan. Karena dia punya saten. Saya merasa aman. Gak akan masuk angin. Si hatnya. Dan. Ketika. Kalau misalnya. Dengan tipe mesin. Yang kita hotspap. Tapi dia pause. Dia akan. Macamnya beda. Kayak ibarat. Kalau bikin kue. Dia tetap keluarin. Masukin lagi. Pasti akan beda matangnya. Dan dia ada gradasi. Saya ada experience with that. Jadi kayak hotspap A. Itu sangat membantu. Dan menyenangkan. Jadi kayak. Saya bisa ngepring. Gak bisa putus. Mungkin kalau saya mau bikin. Guinness Book of Records. Ngepring gak bisa putus. Jadi mesti bisa nih. Boleh coba tadi. Kebetulan. Yang saya tahu. Canon sama Ilford. Di Eropa. Pernah. Pernah. Guinness Book of Records. Di Jerman. Mereka ngepring sepanjang-panjangnya. Dan hotspap A. Itu. Wow. Itu sih. Bisa dicari artikel lah sebenernya ya. Ada artikelnya kalau gak salah. Oke next. Ini Lucia Pro Inc. Dia warna hitamnya. Saya udah coba. Dia lebih darker. Terus si prosesornya itu. Bikin gak swifting. Dengan mesin baru ini. Saya cukup. Surprised. Dengan sistem hatnya dia. Yang supaya gak swap. Karena. Dengan pengalaman saya. Dengan 561. Ketika udah di jalan berapa tahun. Namanya elektronik penyelungur. Hatnya baru diganti. Saya baru ganti hat setelah 3 tahun. Dia itu. Punya. Mixing ink. Jadi tinta saya pernah kecampur. In between. Tuker hat. Beres. Dan dia punya teknologi yang baru. Supaya ini. Ini cukup. Membantu pastinya. Dengan gak ada yang kecampur gitu. Terus. Udah gitu. Si high quality image nya itu. Terutama berasa banget di glossy. Karena dengan crop topizer di Lucia. Ini sangat cukup efek. Karena kebetulan saya punya 561. Saya bisa kompak hat to head sama yang lama. Sekarang saya kepikiran mau ganti. Ini prinsipnya dari printer. Dari paper. Dengan coating. Makanya si tinta itu sangat pengaruh. Dengan di digital. Apalagi di inject printing. Karena dia harus menyatu dengan coating paper. Dia prosesnya lebih singkat. Dengan kita yang bagus. Saya percaya dengan proses ekoporasi yang cepat. Tapi tidak menghilang. Tergitu banyak data ini. Yang dihasilkan. Dan terutama dengan inject printing. Karena dia yang pada di coating. Tintanya harus juga menjadi coating yang scratch resist. Ini biasanya coba beberapa kali. Kemaren. Coba cutting. Coba scratch resist di beberapa material. Lumayan kuat. Terutama di glossy paper. Itu biasanya lebih sensitif dan make paper. Dia lumayan kuat untuk scratch. Terutama biasanya kalau kita potong pakai penggaris besi. Di SOP di tempat saya. Biasanya kita pakai sarung tangan. Penggaris besi dan glassy. Kita punya proses. Untuk memotong kertas itu. Kita punya 2-3 layer. Untuk proses masak. Ini mempermudah. Mempercepat. Kadang untuk proses cutting kecil-kecil. Kan kita males kasih lapisan lagi. Gitu. Gitu. Ini data yang saya extract. Kita taking dari spektometer. The real data. The real printer. Jadi ini data yang saya extract. Kita bisa lihat. Mungkin kelihatan kayak. Dari 3 dimensi. Karena color itu 3 dimensi. Jadi color. Si colornya itu. Dengan data yang ini. Ada perubahan warna. Kualitas printer. Dari yang seri lama. Ke yang baru. Dengan kualitas tinta. Bentuk reproduced di warna. Ada beberapa yang. More balance. Kalau kita lihat lebih more balance. Di sini. Jadi secara spectrum color. Dengan Adobe RGB 98. Dia meluas. Jadi dibandingkan seri yang lama. Jadi seri yang baru ini. Tintanya akan lebih more coverage. More colors. More variables. Jadi ini di compare dengan 2 mesin. Next. Dan secara graphic. Bisa kita lihat dari. Kita bisa lihat secara konsistensinya. Kelihatan ya. Ada garis di jauh. Itu yang seri yang lama. Seri yang baru itu lebih konsisten. Dan lebih spike. Dia spiking dark blitznya. Lebih gradual. Jadi bukan sesuatu yang spike. Dia lebih gradasi lebih bagus. Dan dia di pekat. Si warna hitamnya jauh di pekat. Daripada sebelumnya. Jadi improvement ini. Real. Not just marketing. Berasa ya. Berasa. Berasa. Berasa testing. Dan kita test with spectrometer. Berapa kali print. Single test. Spectral test. Sama profiling test. Waktu kita test di kantor. Boleh nungis. Ini tagline selalu saya bilang. Is not dark till printed. Jadi. Itu yang saya share. Dari testing selama seminggu ini. Dan. Saya test di. Washing paper. Paper Jepang. Saya juga test di glossy paper. Saya juga test di matte paper. Dan beberapa. Yang resin coated paper. Cotton rite. Barita. Jadi kita test di beberapa material. Ini mesin lama ya. Ini mesin lama. Jadi tahun depan kita harus tunggu. Ini mesinnya harus sudah ganti baru. Jadi. Cukup. Ini memang. William ini pengguna pertama kita. Jadi pada saat mesin. Benar-benar tiba mesin. Di Indonesia. Kita langsung. Reserve mesin ini. Khusus buat William. Kenapa? Karena kita melihat bahwa. William ini memang punya. Keahlian. Profesionalitas. Di bidang. Ya tadi. Di bidangnya untuk printing. Jadi. Kalau kita bisa bilang bahwa. Hasil cetak ini pun juga sudah di. Approve ya. Approve oleh William. Sehingga. Kita percaya bahwa. Memang. Mesin-mesin yang kita. Pasarkan pada hari ini. Yang kita luncurkan pada hari ini. Punya. Gaya. Jual. Yang memang. Benar-benar. Impactful. Benar-benar bisa dipakai di market. Hasilnya berasa. Jadi harapannya juga. Dengan senang. Kedua ini yang kita pasangkan. Harapannya kita bisa. Mempunyai solusi lah. Dari yang mungkin. Sebelumnya printer. Brand lain. Keluarnya. Catakan lama. Kemudian tidak ada feature hot swap. Tiba-tiba catakan keputus. Color gamutnya tipis. Tidak setebal canon. Yaitu semua permasalahan. Kita sekarang udah punya solusi. Jadi harapannya kita adalah. Memang mesin ini akan menjadi solusi. Untuk kebutuhan-kebutuhan profesional. Yang harapannya memang. Bisa digunakan secara maksimal. Untuk penikman fotografer juga pada nantinya. Gitu kan. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita. Kalau misalnya brand itu. Kalau ngomong. Baik-baik itu udah biasa. Kita minta unders review. Apa yang perlu diimprove. Kebetulan udah jepangnya langsung. Oke. Kalau yang perlu diimprove. Kira-kira dari seorang William itu. Dari musim ini itu apa? Ya mungkin saya tertuhang komplain sebenarnya. Kalau mau nyari ada aja gitu. Gak ada yang musim yang perfect. Jadi saya udah pake 561 berdasar sambil gini aja ya. Boleh. Jadi ini mesin 24 inch. Yes. Saya pake yang 60. Jadi mungkin saya lebih ngerasa yang 60 itu. Karena panjang. Dan secara architecture-nya mungkin setipe. Jadi si mesin ini. Bagi saya mungkin ya. Ini mesin bisa ditambahin tulangan atau something lah. Karena kalau ini kan. It's a simple way. Very small. Ya kalau saya berharap ini ada yang jual partnya. Saya pasang. Terus gear kesini. Ini buat lock si roll. Kalau di 60 inch. Ini quite problem. Buat saya. Karena dia mesinnya panjang. Ya material juga berat. Kenapa saya bilang quite problem. Dan si what improvement ya. Si should be most stronger gear. Saya belum coba. Yang 60 inch. Yang seri baru sih. Jadi. Dan. Ini saya suka. Ada sesuatu. Oh gak tau ya. Mungkin orang mikir ini gimmick or something. Dengan adanya. Si numbers of the skills-nya. Size dimensions. Karena kadang kalau kita udah workload-nya tinggi. Di printer yang lama kan gak ada. Kita suka. Ya di dalam ada kertas. Sudah cetak aja. Ya ternyata kertasnya cuman 44. Dan kita nyetak 60 inch. Dan. Sensor wise. Ini udah cukup impressive. Load paper. Cuman untuk the heavy paper. Kita musti. With the handheld helps. Jadi. Kalau ini. Kalau 24. Itu dia no problem. Saya tested. Untuk. Load paper. Kalau the heavier paper. 60 inch. Kita mesti pake tangan. Itu untuk helps. Save the gear. Disini. Karena. Saya udah ganti. Gear-nya. Karena saya pake paper berat-berat. Kayak. 325 GSM. Panjang 15 meter. Itu gotong gak ya. Mesti berdua untuk masang. Dan. The good one. Untuk paper kayak gini. Eh untuk. Crawl-nya ini. Dia pake bar di tengah. Bar di tengah ini. Mau bikin paper lebih stabil. Tidak akan deforming. Karena humidity di Indonesia itu. Men-deform si paper. Dan bikin lebih ringkang. Kalau honest review saya sih. Lebih perentelan kayak gini ya. Yang mempermudah. Karena saya. Sebenarnya itu kan lebih ke. Architecture bisa. Iya. Jadi memang lebih ke ini. Tapi secara. Kita sebenarnya. Orang awam itu sebenarnya kita bisa pake gak sih. Mesin ini kalau kita liat bahwa. With all the features. Yang ada di sini itu. Kita sebagai awam nih. Rekan-rekan pengen tau. Pengen cuma pengen nyetak deh. Sebenarnya. Seberapa. Apa ya. Seberapa tricky sih pengguna mesinnya. Apakah. Easy to install. Apakah dia memang. Gak butuh perawangan kusah. Atau gimana. Ada tips and tricks aja gitu. Nah. Untuk kita pengguna awam. Jadi. Waktu saya beli mesin ini. Bukan yang ini. Yang lama. Dia tuh. Pas pandemik. PSBB. Jadi. Problem untuk. Teknisi dateng. Barangan sama mesin. Karena ada yang dikena. PSBB dan lain-lain. Karena saya gak sabar. Dan mesin beli dateng. Digotong. Dipasang. Tapi gak dirani. Saya bilang teknisinya. Pak. Guide saya secara online. Akhirnya saya pasang sendiri. Jadi saya install mesin saya sendiri. Jadi saya sudah bersahabat dengan teknisi data script. Jadi. Pak. Buy phone aja. Saya butuh cepat. Gimana caranya. Dan itu easy banget. Untuk maintenance. Makanya kenapa saya bilang. Saya jarang maintenance mesin. Karena kebetulan. Saya juga orang yang teknikal. Jadi saya ngerti. Dan gampang banget. Terutama ganti head. Wah itu plug and play banget. Jadi. Jadi. Ini. User friendly. Bahkan menurut saya. Ini mesin sebenarnya. Kalau kita nyampik. Teknisnya tuh. Hanya dateng. Untuk. Sesuatu yang lebih sulit. It's more complicated things. Jadi. Si ini. User friendly banget. Dan. Gonta ganti kertas. Instruksi di. LCD nya tuh jelas banget. Jadi kayak. Kalau kita open cover. Menunya dia gitu. Gak bisa kita papain. Kita stop. Menu pun gak bisa. Untuk penggunaan. Karena dia. Untuk penggunaan. Jadi kalau misalnya ini. Kita kan suka problem. Apalagi kalau saya. Di 60 inch. Itu cuma ke cetek sebelah. Karena kan panjang. Kalau ini kan berasa. Jadi kita cetek di ujung. Yang ini gak ke cetek. Dia akan hilang. Wah kita udah close cover. Output guide nya belum ketutup. Tutup jalan. Terus. Kadang kita suka iseng. Buka. Printer guide. Stop. Ini gak. Untuk jalan. Terus kadang juga. Karena kita kadang sambil kerja. Sambil bersih. Jadi. Kadang kita suka bersih-bersih. Sambil ngeprin. Saya kebetulan orangnya. Gak OCD sama kebersihan. Dan garis-garis lurus. Terus. Itu juga. Ngebantu banget. Terutama prin yang besar. Apalagi sekarang. Saya punya anak. Ini suka dimainin. Nama anak saya. Dan ini cukup kuat. Ditarik soalnya. Saya udah panik. Si stem. Juga saya biasanya. Ngeliat mesin tuh. Ketika ngeprin. Ini goyang gak. Sorry. Ikut atoknya. Ini goyang gak. Apalagi 60 inch. Dia kalau. Udah lama. Biasanya mesin-mesin itu. Digoyang. Nah ini gak goyang. Karena. Kalau mesin itu. Stem yang ngekuat. Digoyang. Dia akan balik. Ke resolusi. Dia akan bisa shifting. Mungkin orang gak mau. Saya tuh. Saya suka ngeprinan tuh. Pakai kacang lebih besar. Jadi dilu. Dilihat. Jadi ya. Kurang lebih. Features-featuresnya tuh. Kayak gitu. Yang udah saya alamin. Sekarang. 526. Ya. Bikin aja. Jika pengen ganti sih. Oke. Jadi. Ya memang harapannya juga. Dengan ini ya. Solusi juga. Buat awam juga bisa pake. Yang gak mesti. Dan harus profesional. Oke. Sip. Kita yang thank you. William udah kasih testimoninya juga. Sebagai professional filmmaker. Harapannya memang. Ini bisa ngebantu. Memajukan. Business. Printing yang ada di Indonesia. Oke. Sesi ini selesai. Kita akan kembalikan. Kembali ke padang MC. Thank you William. Terima kasih. Berikan ke plus untuk William. William boleh disini dulu sebentar. Ini kita nambah sesi tanya jawab. Mungkin yang mau nanya ke William. Boleh. Marcel. Ada yang mau bertanya. Silahkan. Halo. Saya Canggera dari TKID. Mau nanya dong. Ini untuk seri GB sama Pro itu. Satu mesinnya. Isinya berapa cartridge. Dan ini juga penting kan. Biasanya kan. Yang last format gini kan dipakai sama pebisnis ya. Nah satu cartridge itu. Biasanya bisa buat berapa lama. Kalau misalnya di industri itu kan. Berapa istilahnya. Berapa. Bisa nge-print berapa kilometer lah. Sama satu lagi untuk cartridge-nya itu. Bakal tersedia gak. Soalnya kan kadang-kadang yang last format gini kan. Catrigenya agak susah untuk ditemui ya. Oke. Makasih. Aku langsung jawab dulu apa. Aku langsung. Oke. Saya akan langsung jawab. Secara umum mesin ini akan dibagi. Secara umum kalau untuk mesin Pro Series ini. Kita punya dua ukuran. 330 mili. Dan 700 mili. Jadi memang secara untuk ukuran. Seberapa banyak sih itu yang bisa dicetak. Kita punya color itu. Per masing-masing color itu ada 12 warna. Jadi 12 warna itu melakukan tugasnya. masing-masing dengan fokusnya masing-masing. Kalau dibilang berapa habisnya akan berbarengan. Itu gak mungkin bisa mas. Karena kembali lagi contoh. Salah satu fotografer yang memang penyuka foto BW. Pasti dia akan habis di luar warna blacknya. Baik itu pigment black. Terus warna blacknya. Matte black. Dia akan habis di luar gitu. Foto black segala aja. Beda lagi di gandingan. Yang memang dia suka di landscape. Dia suka cari sunrise misalnya. Dia pasti akan habis warna magenta duluan. Atau mereka akan habis yellow duluan. Jadi secara umum memang ini dikembalikan lagi kepada behavior. Seorang fotografer itu dia fokusnya di mana. Jadi tapi kalau misalnya ditanya awet enggak. Nah kita punya mesin ini untuk ukuran satu meter persegi. Satu kali satu meter. Penggunaannya sekitar 7 sampai 8 mil. Sedangkan kita punya kapasiti dari si tintanya itu hingga 700 mili. Jadi it can print a lot. With a very very cost per print. Jadi don't worry. Ini untuk bisnis ini udah enak banget. Kurang lebih kalau misalnya kita secara kasar. Hitungan bisnis kita itu untuk harga mesin. Berikut juga dengan harga tinta. Paling lama satu setengah tahun. Satu setengah tahun paling lama udah BEP. Udah kena break even pointnya. Jadi memang mesin-mesin ini gak cuma dihitung dari cost per printnya aja. Karena memang ini untuk bisnis. Secara umum hitungan bisnis itu kan perlu ada overhead cost. Lalu kita juga harus bayar listrik. Kita bayar pegawai. Karena kan nanti kan butuh juga orang-orang yang nge-printnya. Butuh biaya kertas dan lain sebagainya. Jadi memang hitungan untuk bisnis ini lebih jelimet. Tapi kalau misalnya kita tarik secara average. Untuk satu mesin bisa keluar BEP-nya kurang lebih sehingga 1,5 sampai 2 tahun lah. Mungkin cepat. Jadi memang secara investment ini benar-benar masih sangat sexy lah. Untuk bisnis printing ini kita parahin. Gini toh. Cukup tak jawab. Thank you. Oke kita lanjut pertanyaan kedua. Silahkan. Oke saya Rashid Raja Karso. Ini sebenarnya nyambung sedikit kesana. Ini kan pakai 5 warna. Ini 12 warna. Jadi dari segi konsumable print ink itu sendiri. Costnya itu akan di luar kertas, di luar investasi akan naik kira-kira 50% juga. Untuk the same image gitu. Kalau kita lihat itu satu. Kemudian tadi kan hot swap. Pada saat hot swap itu kan gak ada pengaruhnya katanya. Itu berarti print headnya itu terus jalan. Karena dia punya kayak ink buffer atau kenapa gitu. Kemudian yang ketiga. Tadi Mas Geling pernah bilang. Tadi bilang pernah harus ganti head. Tapi yang lama ya. Mesin yang lama. Setelah konsumen 3 tahun tadi. Mas bilang kan ada lifetime guarantee. Gak tau yang lama itu berlaku gak. Tapi kasus dia itu sebenarnya termasuk lifetime guarantee gak. Oke. Thank you. Oke saya jawab. Jadi tadi, sorry tadi sempat kelewat untuk ink availability-nya. Jadi kalau ink availability mungkin kita bisa langsung ke user ya. Kita bisa pengen denger juga gitu. Selama pakai Canon sempat ngadek dengan tintanya. Selama saya pakai Canon sih tinta selalu aman. Kayak WA sekarang, hari ini juga nyampe. Jadi memang kita punya standar level stock tertentu. Karena kita sadar, kita concern banget. Karena Mas Geling ini untuk mesti cari uang mas. Jadi ini secara, apa ya, secara harus dibedain nih. Secara apa ya namanya. Pengaturan itu harus dibedain. Jadi ya tadi seperti William juga udah bilang gitu. Bahwa WA hari ini, sore juga udah nyampe. Karena Mas Geling ini pakai untuk kerja. Mas Geling ini pakai untuk business. Jadi secara availability, tinta kita punya stock level aman. Ini gak perlu kokir. Kedua, tadi pertanyaan Bapak terkait juga dengan mesin waranti dari print head. Kita waranti dari print head? Yes. Kita waranti dari print head selama dia pakai tinta original Canon. Juga dengan kita pakai, ada yang namanya kita pakai grounding dan lain sebagainya untuk mencegah putusnya arus. Si listriknya itu. Jadi kan itu juga berimpak kepada mesin. Jadi selama kita pakai tinta original, kemudian dilengkapi dengan grounding dan lain sebagainya. Sebagainya, kita akan waranti apabila itu rusak. Misalnya penggunaan setahun, dua tahun, tinggal telfon kita aja. Tinggal telfon service center. Print head itu akan dibawakan kebanyakan user. Jadi no worries lah soal itu. Kemudian tadi terkait juga dengan soal hitung-hitungan. Apakah hitungan 50%, total tinta yang ada di masing-masing itu akan ikut. Secara umum, hitungan dari si tinta itu kembali ke berapa lebar dari si media yang kita cetak pak. Jadi kalau bapak tadi udah lihat media kita mulai dari ada yang 24 ini. Which means itu A1. Kemudian kita juga bisa cetak di A0. Kemudian kita juga bisa cetak di A2, A3, dan lain sebagainya. Secara hitungan itu benar. Itu bisa dibagi dua, dibagi empat, dibagi enam, dibagi lapan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita cetak secara ukuran tinta dan lain sebagainya. Cost per print itu dihitung dari harga tinta dibagi juga dengan kapasitasi tinta. Berikut juga dengan dibagi dengan lebarnya media. Kurang lebih memang akan ada perbedaan tapi tidak signifikan sampai 50%. Kenapa? Karena memang harga tinta pun juga antara mesin GP, juga dengan mesin pro pun juga penyesuaian. Penyesuaiannya. Jadi kurang lebih ada di angka kurang lebih ya sekitar 30 ribu, 40 ribu kurang lebih untuk cost per print seperti itu. Tapi apakah dia menjadi setengah karena penggunaan jenis tintanya menjadi separuh? Itu tidak. Itu lebih ke area media untuk printingnya yang akan berimpak ke cost per print ke sana. Itu. Satu. Oh iya, oke. Saat hot swap, pengguna gimana? Dari sisi user. Jadi secara technical issue-nya, sejarah hot swap itu, dia punya satang yang di dalam. Jadi, iya nih, pastinya udah kurang lebih saya telanjangin lah. Jadi dia satang yang di dalam situ, dia nyimpen di dalam head. Jadi di dalam head seaming, di belakang sini tuh ada in-system, head di sini tuh untuk ngebuffer. Biasanya printer pada umumnya cuma di head. Nah, di belakang sini ada satang yang di bawah situ sebelum tinta itu masuk. Dia ada kayak semacam cartridge. Ya kalau nggak salah ingat di belakang situ. Dia untuk ngebuffer sebelum masuk ke mixing head. Dari situ, jadi kalau kita hot swap, dia ada warning ketika cartridge ini kosong. Bukan something ini yang kosong. Makanya kenapa dia nggak ada buffer. Dan nggak ada grade wall-nya. Terus, dia tuh tetap jalan, dia ada kasih warning, kita tinggal danti. Dan dia nggak punya waktu, dia nggak memerlukan waktu untuk ngedot, karena dia pakai gravitasi dari atas. Jadi tinta di atas ini itu tinggal di jatuhin. Jadi cartridge-nya kan kayak gini. Nah, jadi dia nggak memerlukan waktu untuk pump untuk ngedot. Jadi dia bisa kayak, itu logika saya. Gitu. Jadi dia makanya bikin tetap running. Nah, sama kos per yang tadi saya mau nambahin, kos per ini, tinta. Itu kalau saya ngitungnya itu dari per centimeter square. Berapa milik yang dipakai. Jadi dia akan keluar itu berapa? Jadi sebenarnya dengan jumlah tinta 12 atau 17, kurang lebih sebenarnya kos per print-nya mirip. Karena jumlah milenya yang dibutuhin untuk sekian resolusi itu, sebenarnya udah patent. apalagi dengan resolusi teknologi hati yang mirip. Ini pasti akan patent keluar dari segitu. Dan kebetulan saya itu pakai karena untuk komersil juga, yang pasti keluar dari saya paling habis itu cepat green. Karena untuk gradasi. Jadi dia nggak tentu sih, habisnya gini. Dan saya pakai 700 mili. Saya pecinta tinta besar. Jadi saya pakai 700 mili. Supaya soalnya kalau saya bisa tinggal keluar kota, itu tetap running aja. dan tetap si Girit. Saya jarang beli cinta. Jarang beli cinta. Karena 700 mili itu habisnya lama sih. Dan saya sering pernah ngepring 1,5 meter. 1,5 meter ke 2 meter. 1,5 meter ke 2 meter. Dan biasanya kalau ngepring lebar itu bikin jantungan. Saya pakai ini, yaudah ngepring tinggal. Tapi kemana kemana tetap jalan. Dan karena laptop nanti saya mau nambahin, kenapa head saya harus ganti. Sebenarnya headnya nggak usah. Headnya itu nggak terlalu trouble. Tapi karena dengan kualitas ke yang saya mau achieve, head ini udah berumur. Head itu ada umur. Karena kan dia consumable parts ya. Kalau di internet itu consumable parts. Dia kebaca dari apa? Di prom. Di prom kalau ngerasa lagi. Jadi dia bisa di print. Ada datanya berapa dot. DPI keluar promnya berapa. Sebenarnya punya saya itu belum nyampe. Yang sampai over. Belum. Jadi cuman secara resolusi. Saya udah ngerasa ini udah mulai nggak konsisten. Saya bilang teknisi. Replace. Karena waktu service. Sekalian di cleaning. Jadi waktu itu saya service. Cuman capping cleaning sama pump clean. Nggak ada yang diganti partnya. Kecuali head. Setelah 3 tahun. Itu pun juga by request special kayak. Pak ini udah mesti diganti. Dan karena saya eksperimen dengan paper. Dari dulu misalnya. Dari paper yang fiber banget. Itu ngebikin head bareng. Sebenarnya. Tapi itu micro stress lah. Kalau nggak pakai lo, nggak kelihatan. Ya manasnya jahat sih. Kayaknya ada problem nih. Maka saya pengen teknisi. Headnya sebenarnya. Kalau nggak di-coheran. Terus jadi catangan. Kalau nggak di-claim. Soalnya itu masih oke. Itu bener. Oke. Jadi. Kembali KMC. Ya. Terima kasih. Sesi tanggah jawabnya. Karena keterbatasan waktu. Kita tutup dulu. Nanti bisa. Mau berbual lagi ya. Boleh. Boleh. Oke. Silahkan. Maksil dan Juliang. Kembali ke tempat. Terima kasih. Ganar. Thank you. Thank you. Terima kasih.